Halo kawan-kawan ku tercinta, kembali lagi dengan saya Di kesempatan kali ini saya akan mengedukasi seputar ikan predator lagi nih teman-teman Pokoknya disini kita sama-sama belajar oke Jadi di depan saya ini adalah ikan cana barito Dimana ikan predator ini asli dari perairan Indonesia teman-teman Wah pokoknya lokal pride pisan ya ini mah Nah sesuai namanya ikan ini berasal dari barito teman-teman Yang hidup di rawa-rawa Tepatnya di provinsi Kalimantan Tengah Sebenernya cana red sampit, yellow centarum, borneo dan red centarum Itu sama satu jenis dari cana maruliodes teman-teman Tapi meskipun sama karakter ikan yang pastinya berbeda-beda Nah tapi untuk pemeliharaan gak jauh berbeda dengan ikan cana yang lainnya Dari segi pakan ataupun treatmentnya teman-teman Ngomong-ngomong ini ikan kayak kurang aktif ya Kayak greget aja gitu jadinya Sebenernya sih gak mojok tapi kurang interaksi aja ini ikan karena suka ditinggal-tinggal Jadi teruntuk kalian wahai kawan-kawanku tercinta semuanya yang memelihara ikan predator Khususnya ikan cana sering-seringlah berinteraksi dengan si ikan Terus saat pemberian pakan diusahakan untuk dimainkan terlebih dahulu Agar ikan aktif dan mental pun terus berkembang yang pastinya Nah untuk setting tank kita bisa menyesuaikan dengan ikan Ini saya pakai pasir malang yang merah dan background hitam teman-teman Sebenernya background putih pun bisa sih Tapi biar lebih fokus aja ke si ikannya gitu Kalau misalkan pakai background warna hitam kurang lebih seperti itu Dan kita memang udah sepatutnya bangga karena di negeri kita ini Kayak akan fauna yang gak kalah keren dari negara-negara lainnya teman-teman Cukup sekian edukasi singkat seputar ikan predator kali ini Salam satu atap negeri dan salam satu hobi kawan-kawanku Oh, oh, oh